Polres, Cianjur, Jawa Barat menangkap lima anggota geng botor yang menganiaya korban dengan senjata tajam. Aksi sadis para pelaku ini dilandasi dendam lama kepada korbannya. Dua pelaku penganiayaan terpaksa dilumpuhkan dengan timah pandas karena melawan saat ditangkap di wilayah Ciranjan. Mereka ditangkap karena secara bersama-sama menganiaya korban dengan senjata tajam kepada AN, salah seorang warga di desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjan. Komplotan menyergap korban saat korban hendak pulang pada malam hari. Para pelaku diketahui secara membabi buta membacok wajah korban. Ajaibnya korban selamat dan saat ini masih menjalani perawatan bedis di RSUD Cianjur. Polisi mengungkap aksi sadis para pelaku ini didasari dendam sejak beberapa tahun terakhir karena para pelaku pernah dianyai korban. Hingga kini petugas masih memburu satu pelaku lainnya yang masih buron. Dan para pelaku dijerat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Saling mengetahui dan mempunyai dendam. Ketiwa ini terjadi hari 22.